Hai guys semuanya di revit ya udah lama nggak mau video tentang kita cuma PP keluar kota yang nggak jauh sih kita mau ke daerah Pandaan kalau dari rumahku satu jaman lagi selawat tol ini first time bakal warkota pakai CX60 ini guys sama istriku sama itu kedua anakku di belakang cocok kalau aneh masih kecil walaupun udah besar kalau cuma empat orang ini masih proper ini dengan ya buat warkota enak joknya empuk dan kita pakai ini deh lagi mendung gelap guys jadi suasainya asyik Oke kita bakal coba pakai ini guys di tol yang jaraknya agak jauh ada kita mau lihat kayak gimana ya temen-temen ya ini mau kemana kita ya kita rencana ke box cafe teman-teman di sana udah sering sih udah tiga empat kali kesana cuma ini mungkin sudah satu dua bulan enggak pernah kesana lagi dari tiap satu minggu tuh sekarang rata cuma di kota aja udah jompo ini badannya sakit semua sering sakit ini mau ada waktu lah guys sekalian nyoba ini CX60 ke box cafe lumayan tanjaan ya guys Taman Dayu terus walaupun enggak parah terus naik-naikannya daerah box cafe juga lumayan ya harusnya ya enteng ini mobil guys enggak ada apa-apanya cuma tapi enggak papa kita semua mau makan malam di sana sama bersihin paru-paru mau udah ini supaya seger terus nanti pulang guys kayak gitu oke guys guys kita udah masuk tol Sidoarjo ya masih masih 1 jam 47 kilo tapi lewat tol guys kalau temen-temen aku cuma tanya kok apa enggak disuka dari CX60 ini ya pasti ada mau mobil 1 2m 3m tuh pasti ada kekurangannya enggak ada yang sempurna sih guys kalau menurutku selalu ada yang korbanin untuk yang korbanin itu selalu untuk bisa mencapai tujuan tertentu selalu kayak gitu guys kayak selalu bilang kan masalah kerasnya suspensi dan lain-lain nah yang kebetulan yang paling enggak suka di mobil ini itu dari awal aku selalu bilang dan enggak berubah sampai sekarang guys suspensinya temen-temen jadi suspensinya itu memang enggak tahu ya aku ngerasa kayak tu form gitu temen-temen kayak bener-bener form banget kalau di depannya masih oke temen-temen jujur di depan masih oke banget masih bisa take control gitu lah temen-temen tapi di belakang itu mentul-mentul gitu guys rasanya dan mentulnya bener-bener keras temen-temen jadi kerasannya itu ketika kita jalan di yang enggak rata ya kayak aspal yang banyak tempelannya parah itu baru kerasa banget temen-temen atau jalanan di daerah Surabaya Barat kan banyak gelombang ya temen-temen ya nah kalau masih gelombang itu dia masih enak bandingannya tapi kalau sudah udah gelombang terus ada yang enggak rata jalannya waduh itu kurang suka temen-temen karena aku selalu bilang kenapa di harga satu M lebih harusnya Mazda bisa buat lebih enak ya racikannya kurang sempurna disuspensinya ini menurutku enggak enak temen-temen cuma untuk di depan masih lumayan cuma joknya enak Tuhan ya Nah kalau joknya ini istriku juga bilang udah nggak usah ditanya ya joknya Mazda yang harga murah aja kayak Mazda 3SB ku aja juga sudah enak gitu loh temen-temen temen-temen apalagi ini joknya besar dia nopang teman-temen jadi dia itu nopang nopang punggungnya kita sampai bawah sampai pantat sampai di paha bawah ini bagian paha tapi yang bagian bawah yang nempel sama kursi itu kayak ditopang semua gitu guys kayak nggak ada yang ganjel enak gitu loh temen-temen jadi kalau untuk masalah interior terus kayak jok kulitnya ada AC nya di joknya dan lain-lain tuh sempurna sudah enak lah racikannya udah pas tapi kenapa ini Mazda buat suspensinya aneh makanya aku baca-baca ternyata memang sebelum beli aku sempat baca-baca guys itu di Australia kalau nggak salah di Australia sama di US itu ada beberapa recall itu untuk suspensi temen-temen kayak aku cerita sebelumnya dia recall dia ganti partnya temen-temen karena banyak juga yang di luar protes itu yang mentul-mentul juga gitu kayaknya aku udah ngerasain juga nah aku juga baca-baca di luar negeri arah yang PIV ya apa PIV apa tuh bacanya PHV itu jadi plug-in hybrid loh temen-temen tau ya PEV plug-in hybrid jadi bener-bener baterainya besar ya nah itu temen-temen itu katanya dia nggak seimbang juga memposisikan baterainya di bawah itu temen-temen di luar untuknya nggak masuk di Indo yang di sini menurutku to form coba temen-temen bisa lihat review lain nggak tahu kalau juga pakai ini bisa komen bener nggak sih yang ngerasain padahal punya aku ini sudah di update ke suspensi yang sudah di update lah ibaratnya sudah di recall tapi tanpa recall ngomongin langsung di update jadi langsung dikasih sama Master Jepang dia dengerin apa yang konsumen cerita yang konsumen mau dengan gerak cepat nggak sampai 8 bulan kalau nggak salah setelah isu-isu suspensinya di update dan memang kalau aku bandingin sama test driveku itu jauh banget parah banget yang test drive guys jadi kayak wah parah gitulah goyangannya nggak enak kerasnya tuh nggak enak gitu temen-temen kalau kerasnya enak itu masih oke kayak Masa di Genshbek itu keras juga tapi keras itu oke enak gitu loh guys masih racikan itu masih pas masih bandingannya nggak buat mual terus masih rigid juga terus dia walaupun keras masih bisa imbangin ada kerasnya ada empuknya kalau ini nggak temen-temen ini bener-bener keras tapi lucunya ya guys ini mobil sangat stabil aku bisa bilang ini mobil SUV terstabil yang pernah aku kendarai temen-temen mulai dari aku kuliah Pak Jero sudah biasa Fortuner sudah generasi berapa aku beli aku juga pernah punya Santa Fe 2013 terus aku pernah pakai X-Trail CR-V terus apalagi guys ya sampai hari CX5 yang 2017 semua menurutku ini dengan aku nggak tahu ya dia stabil karena bongsor dan lebar atau gimana tapi ini bener-bener stabil guys dan aku mikir apa karena karena skoknya ini suspensinya yang two-form yang keras banget ini itu yang buat dia stabil kecepatan tinggi temen-temen terus lihat ya ini bahkan aku goyang-goyang ke kiri ke kanan itu stabil banget guys dan setirnya ini bener-bener rapet rigid banget setirnya itu kerasa handlingnya itu paling mantep makanya aku bilang ini kayaknya dibawa gunung untuk jalur yang kayak nuki-nuki yang kiri kanan ke plomo itu ini cocok banget guys karena memang dia sangat stabil untuk ukuran SUV kayak gini jangan dibandingin ya kok oh sedan BMW seri 3 seri 5 ya lebih stabil ya iyalah logikanya lah guys kalau mobil pendek ya pasti lebih stabil dari SUV karena gerund-gerundnya juga jauh terus bodi centernya juga beda kalau sedan dia kan lebih napak ya di jadi mungkin ya Mazda itu buat ini mobil kayaknya itu memang awalnya itu dibuat form tuh apa dia beralasan mungkin ini supaya enak jalannya supaya stabil dibawa gunung-gunung di Fuji kiri kanan kiri kanan tuh enak ya bener memang mungkin 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 racikan suspensi ini bisa masuk ya di di mana ya di di Jepang karena jalannya notapinya itu bagus banget luas terus ruas jalannya bagus enggak ada tuh asfal tembel-tempel beda guys mungkin nyaman banget di mobil kalau di tempat kayak di Jepang gitu kalau di Singapura pun itu mungkin masih mantep ini karena jalannya bagus tapi ini Indonesia bos Nikonoha jadi enggak kayaknya enggak racikannya enggak pas makanya sampai ada recall lah sampai ada yang protes-protes memang menurutku kurang enak suspensinya sampai sekarang cuma masih bisa toleransi ya guys ya ini makanya aku mau coba ini luar kota kayak gimana karena aku rencana mau road trip lagi ke Banyuwangi pulang kampung pakai mobil ini guys jadi kita lihat nanti ya tapi kalau ini coba dululah ke ini apa kamu software pagi ini enak luar kota enak ya nah istriku sih bilang kayaknya enak kaya istriku lumayan rewel dia nggak selalu ngerti mobil tapi dia cukup rewel ya kalau masalah kayak nggak enak lah punggungnya capek dia tuh paling protes paling ngomel terus pokoknya Fortuner teman-teman mau Fortuner item dulu yang facelift pertama kali yang belum 2,8 masih masih 2,4 yang 2,8 juga dia protes terus kalau ke Banyuwangi kan jalannya tolnya cuma sampai lecas guys tapi setelah itu kan jalannya nggak enak dilecas keluar-keluar itu probolinggo bener-bener nggak enak jalan rusak dia selalu ngomel minta berhenti beberapa kali guys cuma yang pacero kan selalu bilang kita cuma sekali berhenti aja makan di Jember dia suka banget kayak pacero memang saya enak itu joknya empuk cuma ini lebih enak lagi guys kalau masalah jok dan lain-lain cuma yang suspensinya aja terus kalau kalau tanya lagi terus apa kok yang yang nggak no complain at all di mobil ini ya apalagi kalau bukan mesin dan performanya teman-teman ini selalu aku bilang nggak ada komplain sama sekali nggak ada tarian bawang gembot lah tarian tengah gembot lah atas gembot lah terus nggak ini 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 bener-bener enak teman-teman sudah nggak mau banyak pacot nggak mau banyak komen pokoknya kalau teman-teman mencari mobil yang memang untuk nyetir dan ya untuk nyetir ya bener-bener untuk nyetir dan enak apalagi suka tarik-tarik kayak aku ini kan suka narik-narik mobil ya sudah ini ini kayaknya mobil nocomrade ya di harga under 1m kayaknya ini paling mantep nggak ada lagi teman-teman kayak gitu apa mungkin ya guys ya karena dia itu selalu punya filosofi the perfect jimbatai kan katanya teman-teman itu kan katanya kayak kita tuh menyatu kita kayak berkuda menyatu ya bener kayak kuda jadi mobil ya guys kayaknya sih gitu ya teman-teman ya jadi makanya dibuat mentul-mentul karena kan logika guys kalau the perfect jimbatai katanya kan iya jimbatai gak tau lah apa itu ya ya itu jadi mungkin Mazda membuat itu terlalu real teman-teman jadi dia buat terasa berkendara kuda yang mentul-mentul kan naik kuda itu dimaksudnya di suspensinya CX-60 ini guyon ya guys ya guyon guyon mungkin aja mungkin aja tapi nggak tahu ya karena komplain ku cuma di suspensi aja sih guys so far ini teman-teman bisa lihat ya ini ada 100 aku ingin sedikit guys denger nggak suara inline-six ya wuuh gila guys ini lo nggak ngapain sudah 140 nih teman-teman 145 150 nah kayak gini guys jadi no komplain at all dan temen-temen bisa lihat ini tanganku nggak gerak sama sekali ya guys jadi bisa aku bisa bilang se-se ini guys se-stabil itu ini mobil teman-teman bisa ngomong tadi bisa bisa lihat teman bisa lihat ya dari 150 aku ngerim ngerimnya sedikit 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 langsung turun ke 40-50 jadi memang dia buat desain ini kayaknya memang mantep banget ya makanya kenapa aku bilang piringan sama cakram itu gede banget ini mobil kayaknya buat handling sama pengereman yang harus sesuai porsinya karena dia punya mesin yang gila ini teman-teman mesinnya 3300 285 HP cuma motor sorry cuma mesin konvensionalnya inline-sixnya aja teman-teman kalau ditambah sama penggeraknya untuk listriknya itu bisa hampir 300 tambah 17 poinan 17 HP dan torsinya itu si motor listriknya itu kalau nggak salah punya torsi sekitar 150-an jadi torsinya bisa 550 nih guys ini mobil guys gila nggak teman-teman ya ya itulah itu bisa saya tahu kayak gitu ya kalau masalah performa makanya nggak pernah terlalu bahas karena ya sudah apa yang mau dikomplain tapi nggak ada gitu enak itu memang mobil ya mungkin boros ya kayak videoku sebelumnya aku tes konsumsi satu lah satu paling 8 itu itu relatif teman-teman subjektif teman-teman bisa ngomong boros bisa nggak kalau menurutku ya 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 kalau teman-teman berharap ini mobil enam silinder sini segini besar teman-teman mau irit kayak Fortuner Pajero yang bisa 1,12,1,13 ya 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 bullshit sih teman-teman nggak mungkin lah itu teman-teman karena mobil diesel ya apa-apa notabene pasti lebih irit dari bawaan dasar mobilnya karakteristiknya dari cara instrumen dan desain mobil diesel itu memang lebih irit dari dulu daripada ini tapi kalau kayak gini ini bandingannya nggak bisa bandingan apple to apple ya teman-teman ya jadi ini menurutku masih sangat enak kalau untuk mobil bensin dengan sisi segini banyak mobil lain yang sisinya kecil pun bisa 1718 banyak yang bilang ada beberapa merek sebelah nggak mau sebutin mobil kecil yang sisinya cuma 1000 kalau nggak salah 1000 tuh 1200-1300 mereka komplain banget di sosial media kuliah itu 17 guys 1718 bayangin itu apa nggak boros banget ini mobil segede gaban gini gede banget sisi besar 18 oke guys itu luar itu interkota apa itu dalam kota loh guys ya banyak-banyak dalam kota nanti kita tes aja pas kita ke Banyuwangi kita tes luar kota bisa seirit apa ini mobil bensin segede ini harusnya irit guys karena aku pernah lihat kalau nggak salah sebentar coba ya teman-teman ya aku lihat bantuan tuh aku bantu istriku masuk di bagian Mazda kembali ke menu Mazda ini tuh masuk Mazda Mazda itu ini guys bantu istriku supaya gampang atas informasi ya konsumsi BBM monitor tuh 1.13.8 kalau di tol ini aktual loh guys aku selalu bilang ini bener-bener aktual jadi real time jadi real sekarang kondisi sekarang tuh kayak gimana sebentar guys ya aku tab dulu jadi kalau kita constant di tol ini 1.14 ini guys menurutku irit banget sih menurutku ya teman-teman ya makanya aku juga lihat review reviewer kayak senior-senior Ridwan Hanifla dan lain-lain tuh mereka bilang ini irit banget tuh di tol teman-teman memang bener ternyatanya real memang irit guys ini Mazda ini memang perfect sih teman-teman engineeringnya mikirnya ya detail banget kayak aktifnya juga jalan banget mantep ini saat ini lihat 13.3 gila nggak guys gila memang jadi ya itu pendapat masing-masing cuma aku suspensi yang kurang enak tapi aku selalu bilang ini mobil kalau di tol jalannya halus di tol karena ternyata walaupun aspal lah mau cor-cor gini beton ini tetep enak teman-teman stabil terus dia bener-bener nggak limbung sama sekali tapi terus ya itu mungkin karena formnya itu tool form itu yang buat dia ini bener-bener nyokot jadi bener-bener gigit bahannya itu bener-bener gigit sama balance bodinya itu perfect lah dia di tol di teman-teman tinggal teman-teman bisa lihat ya aku gas dikit ini sampai 150 suara inline 6 nya itu aku suka banget nah itu itu masih stabil bahkan aku langsung rem tadi ada truck rem set 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 dan aku remnya lumayan dalam injeknya langsung dalam waktu yang cukup singkat tadi teman-teman dan tetep masih enak itulah ini ya review ku kayak ya gimana based on experience kamu jadi penumpangnya apa yang enak loh aku nggak ngerti ya dia nggak ngerti guys tapi us gini aja wis kamu bandingin lah sama mobil kita kayak us terus Pajero lah terakhir wis enak mana kalau kayak kecepatan tinggi tadi di tol stabil lah Pajero masih ngayun ya masih gitu ini enggak teman-teman enak bener cuma kalau beberapa yang suka ke jalan-jalan kasar nggak enak lubang-lubang lah atau yang banyak tembelan melengkung melengkung gitu kayaknya kurang aku nggak suka suspensinya aku pun juga nggak suka tapi kalau di tol ini enak teman-teman apalagi kayak kayak beloan gitu teman-teman ya aku bahkan di tol beloan ini bisa lari 100 tuh ya jangan ditiru ya teman-teman nggak boleh ya nggak boleh nggak boleh ditiru ya apa-apa ini tetep SUV bukan sedan tapi handlingnya itu loh teman-teman dan body rollnya tuh nggak kerasa banget guys aku nggak tahu kalau di belakang karena anakku yang di belakang cuma kalau di depan ini body roll nggak kerasa sama sekali teman-teman dengan kesempatan tinggi ya dong biasa istri itu ngomel body rollnya aduh kerasa jadi kayak di depan udah belok tapi badannya belum sikap ke depan nah kayaknya juga ini ada fitur kinesthetic yang aku lalu bilang aku lupa apa namanya kinesthetic fitur jadi dimana dia ketika belok dia itu melakukan pengeriman di dalam rim dalemnya di bagian belakang mobil kalau nggak salah dia rem sedikit-sedikit gitu teman-teman menstabil kan jadi body rollnya nggak terlalu kerasa gitu loh guys kayak gini-gini yang hal detail gitu dipikirin Mazda teman-teman mungkin brand Jepang lain tuh harus belajar dari Mazda teman-teman memang Mazda belum sebesar itu ya nggak kayak Toyota Honda tapi lihatlah teman-teman kayak Honda itu sekarang aduh build quality-nya sekuah ampun lah sekarang teman-teman iya gelap ya cuma lihatlah teman-teman lihat CR-V sekarang yang baru di jalan banyak nggak di Surabaya menurutku nggak terlalu banyak sih guys nggak kayak yang versi sebelumnya itu masih worth it ya masih 500-600 juta itu 800 juta kayak CR-V sekarang gila nggak 800 juta tambah sedikit tambah 190 jutaan kalau aku ya berani ini teman-teman nanti pasti ada yang bilang pasti iya kok itu CR-V kan hybrid irit ya sudah makanya beli mobil lihat-lihat apa tujuannya kalau aku enjoy aku beli mobil mau enjoy aku nyetirnya kayak enak suka bener-bener bisa menyatulah bisa ada feeling sama mobilnya dan anak istriku juga masih nyaman apalagi mamaku yang udah tua sering ikut aku juga nyaman di mobil makanya aku beli ini guys kayak gitu kalau aku juga cuma cari cepet-cepet apa tapi nggak enak di sempit dalamnya dan juga misalkan mamaku atau istri anakku aku nggak nyaman aku juga nggak mau beli kayak CX-5 tuh aku suka modelnya guys tapi terakhir kita test drive sempit ya guys ya ya sorry sempit dahan ya sempit pole teman-teman CX-5 mungkin depan masih oke belakangnya itu lebih sempit kayak ini daripada Pak Jiro ya jadi kita buat apa beli lagi kayak gitu ya mending Pak Jiro ku aja kemarin masih oke tapi kita beli CX-60 ini karena belakang masih sangat enak longgar banget istriku depan juga nyaman kakinya enaklah ini mobil guys ini so far kita pakai ke Taman dawece ini masih perfect teman-teman oke kenapa aku nggak ngomel sekarang nyetir karena memang enak suspensinya kalau ditol cuma ditol aja enaknya teman-teman di pokoknya enaknya itu di tempat yang jalannya lurus halus aspal nggak ada gelombang-gelombang itu enak ini mobil stabil enaklah cuma kalau mulai jalan-jalan daerah Surabaya Barat yang jalannya kayak bukit dan banyak tempelan-tempelan tuh bener-bener kayak naik kuda wes dia Mazda terlalu real terlalu mengimplementasikan the perfect jimbat jimbaita itu yang kita serasa jadi kayak pemana pakai naik kuda di atas kuda ini mirip guys realnya itu suspensinya kalau di jalan yang nggak enak jadi bener-bener real terlalu perfect Mazda untuk mengimplementasikan serasa naik kuda itu bener-bener naik kuda emang kalau di jalan yang kurang enak tapi kalau ditol kayak gini masih enak sangat enak dan aku sukanya stabil oke gitu aja ya teman-teman ya kalau masalah bergendara kalau teman-teman tanya kok ini harganya jatuh pasti ya pastilah sekarang mobil semua jatuh sih guys Toyota pun beberapa break beberapa tipenya kayak Corolla Cross dan lain juga jatuh juga kalau teman-teman lihat bahkan sekelas Innova Zenix pun kayaknya sekarang hancur harganya teman-teman teman-teman bisa lihat aja di pasar mobil bekas aku sempat ditawari kapan lalu Zenix 2023 tipe key yang sekarang notabene itu harganya 650 belum diskon itu aku ditawari kilometer masih 16 ribu harga sudah menyitu sekitar 540 itu nego guys gila nggak 540 nego jadi itu kalau nego nego deal orangnya butuh uang 510 520 mungkin dikasih guys bayangin belinya dulu 2023 itu masih 630an kalau nggak salah guys bahkan sekelas Toyota ya padahal laris ya memang sekarang lagi semua pasar mobil jatuh guys apalagi mungkin ada baterainya ada baterainya itu pasti jatuh karena orang bingung untuk takut kadang-kadang showroom-showroom mobil bekas itu juga takut juga mereka ambil karena apa ya beresiko lah untuk baterainya beli mobil beli mobilnya juga beli baterainya juga mahal teman-teman walaupun hybrid sekitar 60-70 juta kayak gitu sama lah semua itu mobil jatuh sekarang bahkan sekelas Toyota pun juga hancur sekarang mobil bekasnya cuma ribon ya nggak jatuh sudah itu aja itu gila itu mobil guys gila banget itu mobil kumal ditawar orang padahal kondisi sudah 125.000 km 3 tahun lebih sedikit gila nggak 2021 kan facelift tipe G masih teman-teman tau ditawar berapa masih ditawar 365 guys 365 gila nggak gila nggak bener-bener sekarang edian tuh ribon nggak ada emang susah tuh ngalahin mobil ribon itu kayak the perfect Innova ya menurutku teman-teman ya nggak ada yang ngalahin dari generasi-generas sebelumnya ini paling perfect kayaknya ribon ya teman-teman dari desain nggak kuno-kuno amat modelnya bagus nggak malu-maluin dan tahan banting mobil pun juga nggak ada masalah apa-apa cuma ganti aja bahkan kaki-kaki suspensi belum ganti sedikitpun gila nggak belum ganti sama sekali ya mana brand mobil brand mobil mana yang bisa ngalahin guys nggak bisa makanya kalau teman-teman cari mobil yang kok ya nggak mau jatuh harganya ya sudah nggak mau ya ribon lagi Fortuner pun juga cukup jatuh sekarang harganya Fajero pun juga cukup jatuh sekarang harganya kalau teman-teman lihat di pasaran mobil ada yang kemarin 2023 badal showroom ya showroom Surabaya nggak mau sebutin yang buka itu buka di 525 eh 520 loh guys jadi kemarin mobil itu cukup tinggi hoki banget aku jual itu 520 mereka open itu showroom badal yang jual otomatis showroom ngambil di end user itu dibawa 520 bisa 490 485 480 sampai 490 lah pasti ambilnya karena sparenya showroom itu 30 sampai 40 juta biasanya teman-teman bayangin itu sekelas Fajero Fortuner hancur juga jadi karena aku mikir kesana ya ya sudah lah sekarang beli mobil ya semua hancur ya beli yang aku suka aja yang aku nikmatin yang aku nyetirnya enjoy enak lah nggak mikir apa-apa dan maksudnya cukup reliable ya teman-teman tahu cukup durabilitynya cukup terbukti lah teman-teman kalau lihat durabilitynya nggak kalah-kalah sama Toyota teman-teman jujur kalau masalah mesin CX-5 ku juga ambil 100.000 km aku jual 5 tahun juga aman nggak pernah problem nggak pernah apa Mazda 2 ku dulu tahun 2000 berapa ya yang putih tuh 2013 kalau nggak salah teman-teman itu aku jual di 2000 pokoknya 6 tahun eh 6 tahun aku jual kilometer 90 ribuan itu juga aman no problem at all apalagi yang sekarang yang sudah aktif ini jauh lebih bagus durabilitynya jauh lebih mantep jadi kalau ngomong durability mobil Jepang masih top menurutku teman-teman ya kayak gitu juga kayak Pelsite Hyundai juga harga jual kita belum bisa lihat sekarang harganya kayak gimana apalagi kasian yang ionic yang full if listrik aduh kasian guys orang jual coba tinggal 500 jutaan sekarang 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 km masih under 30.000 ya semua jatuh guys ekonomi juga lagi sulit jadi teman-teman sesuai aja mobil-mobil apa sesuai aja kebutuhan teman-teman memang butuh mobil kayak gimana kalau aku memang pengen mobil yang nyetir enak bener-bener driver oriented tapi teman-teman istri dan anakku masih nyaman enak tuh nyesel gak beli ini enggak sih nah itu loh enggak guys dia gak keluar uang soalnya gak keluar uang guys makanya bilangnya enak aja teman-teman yang keluar uang ini agak pusing kepalanya tapi gak apa-apa gak apa-apa eh suka tuh soalnya ya udahlah oke guys kita ini mau keluar tol mana nih kok malah ngecek kemana-mana kita keluar tol Pandaan eh sorry keluar tol Taman Dayu guys ini kita udah lapar kita mau abis ini kita coba ya tanya-tanya kayak gimana oke guys harusnya sih no complain at all ya harusnya sudah gak usah diraguin tapi gak apa-apa lah kita belum tahu ini pakai tanjahan oke pakai mobil ini guys oke guys ini udah naik Taman Dayu tapi kalau cuma tanjahan kayak gini kayaknya memang gak cocok ya buat ngetes nih mobil guys ini ini aku jogging aja juga bisa nih guys jadi kayaknya memang ini sudah nanti coba di atas ya temen-temen di atas tuh lumayan sih kalau yang terakhir-terakhir kayak temen-temen tahu hafal mau nih di gunungan tuh lumayan tuh naikannya itu aja kalau ini enteng guys nah temen-temen bisa denger ya Pak Rusan ini aku coba dengerin sekeras apa ini mobil kalau kena polisi tidur yang kecil-kecil tapi banyak temen-temen tahu ya kecil-kecil tapi banyak yang dia jaraknya mungkin cuma 1 cm 2 cm tapi agak tinggi tapi kecil nah itu keras apa kan ini guys coba mana belum ya temen-temen dengerin aja sekeras apa ini mobil suspensinya ini biasanya kerasa kok dari buninya oh iya temen-temen kalau tanya gimana kok road noise-nya ah ini guys dengerin ya dengerin guys oh ini masih halus temen-temen iya sih halus tadi agak berisik di bawah cuma nggak kerekam nah ini temen-temen dengerin aja lah ya pasti ada kok kalau temen tanya kok gimana road noise-nya road noise-nya perfect sih masih oke nggak nggak yang sunyi banget gitu enggak temen-temen kayaknya gini-gini gini kalau kekedapan kabinnya itu bagus banget aku kasih nilai 9 per 10 kayak mungkin pengaruh ini karena tebel juga katanya dia bagus kalau kekedapan di dalam itu jadi dari luar itu kadang nggak denger motor cuma denger-denger kayak kecil kayak slimmer-slimmer gitu aja lah temen-temen kalau dari luar cuma kalau tadi aku cepatan mulai 120-120 ya adalah road noise-nya masih ada tapi nggak separah mobilku yang dulu kalau temen-temen ngikuti vlogku ya itu nggak separah itu masih oke temen-temen mirip-mirip lah sama Fortuner Pajero cuma lebih bagus kalau misalkan Pajero Fortuner kemana aku kasih road noise-nya 7,5 per 10 ini 8,5 lah per 10 tetep ada ya jangan bilang oh sama sekali ya denger ya bullshit ya temen-temen tetep denger tetep ada daripada suaranya tapi nggak mengganggu sama sekali masih minimal tapi kecepatan tadi kayak udah 150 masih enteng banget masih bisa ditoleransi kalau temen-temen tanya terus kok gelodakan nggak yes gelodakan kalau di jalan yang nggak enak kayak tipikal gelodakannya itu kayaknya memang gara-gara suspensinya memang sangat keras itu ya jadi gelodakannya cukup cukup lumayan kerasa ini guys coba dengerin dengerin ini parahin kayaknya nggak masih enak ini nggak kerasa ini guys masih enak padahal lumayan tadi cuma nggak kerasa cuma ya itu aja sih guys menurutku jadi kalau suspensinya itu karena terlalu keras yang buat gelodakannya karena suspensinya yang keras temen-temen itu aku nggak nge aku cuma mikir aja kalau kekedapan kabinnya peradamnya nggak bagus kayaknya gelodakannya itu parah banget itu bisa kayak naik pickup tuh temen-temen rasanya ini yang kekedapan kabinnya lumayan perfect yang bener-bener keda banget itu gelodakannya masih kerasa temen-temen kalau yang bener-bener jalannya parah dan kita kecepatannya dihajar di lari 40 lebih gitu dak 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 itu kerasa temen-temen jujur yang paling kerasa ya belakang mau nggak mau dan itu juga kayaknya aku sempet coba-coba ngetes sendiri kayaknya juga gelodakannya dipengaruhi dari di bagasi belakang itu kalau dibuka temen-temen itu ada kunci-kunci banyak yang dapat langsung dari Jepang kalau temen-temen lihat review lain nanti aku cek lah aku kasih tau lah videonya dibuka itu banyak kunci-kunci nah itu kayaknya juga pengaruh jadi ketika karena terlalu parah suspensinya keras ketika kita hantam di jalan-jalan yang nggak enak rusak otomatis kayaknya kuncinya itu kayak gerak lah bunyi besi kan ketemu besi dia nggak sabi dak 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 jadi itu juga ngefek di belakang itu kalau dikeluarin semua kuncinya mungkin jauh lebih nggak gelodakan kalau temen-temen tanya gelodakan ya so pasti gelodakan kalau di jalan yang nggak enak aja dan di kecepatan yang tinggi kalau kecepatan yang rendah di bawah 20 di bawah 25 kita hajar itu masih enak temen-temen tapi kalau sudah 30 40 kadang-kadang kita nggak sabar ya polisi tidur lah jalan gelombang dihancurin aja di di cosin aja gelodakan guys oke kayak gitu kalau temen tanya kok lebih gelodakan mana sama Fortuner ya gelodakan ini kayaknya temen-temen kayaknya Fortuner tuh karena tinggi ya dia lebih tinggi jadi suspensinya juga yang paling nggak gelodakan tuh menurutku malah Pak Jiro karena suspensinya empuk guys kayak ribon jadi nggak terlalu gelodakan tapi limbungnya lumayan kerasa selalu ya kayak gitu ya jadi kalau kalau dia lebih atos lebih keras lebih form pasti lebih gelodakan kalau untuk karena dia untuk apa ya untuk membalanskan benturan hentakan itu dia lebih kaku ya jadinya jadi otomatis ya pasti lebih gelodakan tapi kalau Pak Jiro itu karena dia lembut suspensinya jadi kayak ngayun ngikutin ya suspensinya ngikutin tapi body rollnya lumayan kerasa juga ngikutin tapi masih enak juga lah kayak gitu ya temen-temen bisa bisa apa ya bisa masuk ya apa yang aku jelasin ya oke kita tunggu dulu sampai di tanjaan terakhir guys ini guys ini 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 aku buka awalnya enak seger oh yang keluar no yang AC nih keluar no AC nih supaya ah itu ah ini guys ini tanjaannya lumayan ini yang paling parah tanjaannya kita coba aduh guys terlalu enteng guys AWD guys lihat nih ini lupakan enteng nih guys enteng banget di bawah 2 masih di bawah 2 RPM nya temen-temen nah enteng gak sangit juga sama sekali kayaknya memang tesnya harus ke promo nih guys ya nanti pas ke Banyuwangi aja ini ada juga tanjaan terakhir beloan kita lihat nah IJ itu baru kerasa nih ngetesnya temen-temen atau ke promo lah paling gak tanjaan yang lumayan ini enteng sih temen-temen sungguhan ini bener-bener enteng ini guys ini gak kerasa di sini temen-temen jujur ini gak kerasa sama sekali nah ini guys ini kita anjakan di sini ya kita coba ya ini lumayan nah anjakan ya kalau temen-temen tahu Taman Dawika ada di gunungan itu naik dan lumayan nukik nah ini depan guys guys ini guys tuh pancang kayak gitu guys let's go wah ini sudah ngeden nih yang depan ini guys enteng temen-temen jujur enteng gak kerasa gak kerasa guys ini kasihan di depan ini udah ngoyong-ngoyong nih guys itu loh guys karena aku gak sukanya tuh apa sih orang-orang tuh dia modif tuh pake mana nih nih kiri ya aku ya lupa oh atasnya dia tuh kayak pake itu loh guys kenal pot belom-belom udah mobil gak ada tenaganya tapi suaranya kuang itu kadang-kadang yang gak rebete itu temen-temen apa ya kasihan yang orang sepeda motor tuh temen-temen dia tuh berisik banget kalau kita di mobil mungkin di mobil aja kerasa lumayan kerasa ya temen-temen ya sakitnya di telinga kayak brrrrm kayak apa itu kasihan yang kalau naik motor di sebelah-sebelahnya itu sakit kupingnya guys jadi percuma kamu tuh kasih suara-suara kenceng kayak gitu gak ada tenaga juga mobilnya buat apa gitu guys malah polisi udara makanya gak terlalu suka ya kayak gitu lah guys ya oke kita otw dulu ke box cafe udah lapar guys ini guys ini guys pak cafe cuma ada lagu-lagu musiknya iya cuma gak tau guys ini kena copyright gak ya youtube-nya yang bener-bener gak lah ya ayo ayo kita cari makan dulu kayak minimanya 75 ribu jemana sini ya guys menunya kayak gini standart lah guys ada jepang ada ada stick dia ada minimal 75 nya kalau 1 minggu kita pesen pletar itu guys ini pesen katsu dua untuk anakku satu-satu aku menu nasi goreng menu bapak-bapak Indonesia nasi goreng jauh masalah tekniknya katanya enak kamu serah tempat yang stek ya istirahat stek ayam sama daging itu di mix oke kalau makan disini enak guys aku udah tiga kali lagi enggak pernah kecewa masalah makanannya harganya ya lumayan lah 50-60 masih oke lah tempat wisata kayak gini guys mantap sekarang 50 ya oke lah ini 50-an kita juga kayak gini terus kita taruh 60 guys enggak yang mahal banget tapi enggak murah lah tempatnya juga enak awalnya tinggalkan ini mantap kan tuh kalau mau bukem guys enak muda lagi oke kita makan dulu ya teman-teman coba kau sini menu nasi goreng yang Jepang minta pedes teman-teman ini enak sedap rasa micin guys ini sekarang jam 8 guys tempatnya enak ada dugem-dugemnya semi-semi dugem gitu biasa kita bisa naik FSP itu Mbak ini enggak mahal cuma kalau saya 50-60 ribu 30 menit bisa 4 orang anak kecil di sebelah itu maka terlalu dingin guys kayaknya enggak pernah nih takut sakit oke tempatnya ini selalu rame apa-apa laba-laba mobil laba-laba rame terus-rame disini kabut enggak ya judi paru-paru nih guys kerennya Mas Denny guys ada satu hal yang detail detail hal kecil pun mereka berhati ini lampu segini terangnya semua guys itu bisa diatur dari hadunit jadi kalau hidurnya itu ada kalau nggak salah medium low sama high jadi low itu dia remang-remang medium biasa ini high paling tinggi jadi lampunya tuh bisa diatur terangnya seberapa tuh dari integrasi dengan monitor tengah ini head unitnya, keren kan itu loh hal-hal kayak gini aja bener-bener top kayak mobil Eropa guys, oke ini terang banget guys posisinya disini ini posisi high lampunya, nanti kalau mau diatur agak redup bisa, semua sistemnya dari head unit guys itu kenapa aku suka head unitnya nggak cuma asal kayak aftermarket tapi punya EMAJ itu selalu head unitnya itu bener-bener terintegrasi semua di sistem mobilnya itu guys oke, ini kita sudah selesai semua setengah sembilan kita mau pulang guys oke guys, kita pulang jam setengah sembilan lupa sayang ini guys, lampunya wuuu, terang tuh anakku sudah ngantuk, itu dua-dua kita ini udah sering langgaran disini sih guys enak memang yaan ya bakal finny makanannya mantep memang porsinya nggak banyak kayak di video cuma ya harganya kalau dibilang murah nggak murah juga tapi kalau dibilang mahal ya nggak guys ini memang tempat wisata ya wasik-wasik akal dan kita biasanya makan di bawah hotel itu jauh lebih mahal guys cuma ini ada hiburannya anak mudahan ya lagu-lagu lah jedem-jedem mungkin nggak mungkin kalau untuk kayak semi-semi beach club gitu lah teman-teman jadi teman-teman yang tangan masa mudahnya bisa datang kesini masih oke lah berisik tapi masih oke teman-teman ini dulu rame banget ya di gunungan sekarang sepi guys dulu antri-antri nggak karu-karuan sekarang udah sepi kayak gini guys iya tempatnya bagus cuma sepi dulu sih aku kurang cocok ya guys makanannya sekarang berhenti api ya sekarang ya ini next layak kesini ya oh sih rame kok mungkin ya iya oke guys kita pulang ini aku mau kasih tunjukin satu fitur yang cukup keren jadi kalau kita keturunan curam supaya katanya rame-nya nggak terlalu panas itu bisa diakal pakai ini aku lupa namanya heel assist atau apa ini ya ini guys coba-coba ya ini pertama kali kamu nyoba? iya mati ya aku nggak pernah guys ini guys ini kan turunannya parah oh iya guys ini ditekan sama dia coba aku lepas langsung gelundung guys langsung gelundung oke kita tekan oh jadi dia nahan ya guys dia bener-bener nahan lumayan sih teman-teman ini kayaknya kepake bakal kepake nanti kalau kita bakal turunan ijen yang cukup menuki dan cukup lama panjang ini bakal kepake kayaknya teman-teman lumayan lah guys mobil 1M ada fitur-fitur nggak terlalu gimmick tadi ngefek ya Han ya pas turun tuh aku nggak injek gas dia turun cuma ditekan di kecepatan 5-8 pelan-pelan gitu guys mantep ini cuma aku lupa namanya heel assist atau apa ini ya nggak tau teman-teman oke ini kita pulang oke-lah guys so far ini guys kita tanya penumpang aja ya kalau kan supirnya sudah sering dari aku ya gimana nih luar kota nah ini kira-kira ke Banyuwangi capek nggak lah ini capek nggak ya nggak 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 paling ya tapi gelodakan iya nah itu loh guys cuma gelodakannya itu yang pas jalannya nggak enak nah kita nggak tau nih pas ke luar kota ke Banyuwangi kayak apa tapi kita tau pasti enak ya kalau full tol ini kayak kayaknya di bawah Surabaya Jakarta yang full tol kayak E enak nih guys ini cocok ini mobil kalau teman-teman suka yang bener-bener sering luar kota sampai Surabaya Jakarta Surabaya Jakarta Solo Semarah yang full tol ini mobil cocok banget oke oke guys thank you sampai ketemu di video selanjutnya ya guys nanti mungkin mau healing lagi bulan-bulan Desember lah teman-teman nginek-minek berke-deket terus baru kita ciao ke Banyuwangi ya thank you ya guys abis ini 20.000 subscribe kali kalau oke semua aku bakal kasih giveaway ke 10 orang lah mungkin teman-teman ya doain ada rejeki nanti aku kasih giveaway kayak kemarin uang cash aja ya teman-teman ya supaya bermanfaat buat teman-teman oke thank you guys bye ini guys mau komen masalah lampu teman-teman bisa lihat tuh lampu di atas bahkan pohon setinggi itu ada lampunya sebelah kiri teman-teman bisa kelihatan ya kelihatan gak ini aku agak minggirin nah lihat ya bener-bener diterangin sampai ke atasnya pohon sebelah kiri nah itu salah satu ini auto yang biru-biru ini guys teman-teman bisa lihat aku gak tau namanya apa tapi fiturnya tuh dia jadi bener-bener sangat adaptif banget untuk headlampnya ini utama jadi hanya di mana posisi kira-kira ada blind spot dia terangin teman-teman dia bahkan bisa ngatur sampai beberapa arah depan kiri kanan bawah atas sampai sampai kayak kiri gini bisa lihat ya dia terangin pohon kiri nih teman-teman lihat ini karena dia tahu ini blind spot tempat yang cukup gelap takutnya mungkin kalau dia baca takutnya ada orang mau nyebrang atau apa kita gak kelihatan bisa lihat ya teman-teman tuh sampai di atas pohon juga itu kan ya gila loh sampai ini mati sendiri jadi dia otomatis teman-teman saat diputukin dia langsung nah itu teman-teman bisa lihat ya aku gak tahu teman-teman bisa kelihatan gak di kameraku tapi ini aku sama istriku sangat terlihat jelas kalau di kota gak terlalu kelihatan kan ya karena gak terlalu gelap tapi kadang kapanan aku lihat sama istriku pasti di jalan Ayani sorry di jalan Ayani itu ternyata ada orang mau nyebrang di trotoar itu kesorot teman-teman karena lampunya ini sampai dia kayak tutup mata gitu loh teman-teman kita baru kesadar oh ternyata autonya disana guys gila ya teman-teman ini kalau terang sudah gak terangin lagi teman-teman loh udah gak terangin ininya mati yang autonya tadi biru wah gila gila guys ya ya teman-teman terus tanya kok terang gak kok lampunya Mazda karena kan gak ada fog lamp inget guys aku selalu bilang Mazda itu sudah memikirkan secara detail kalau dia bisa pakai satu headlamp yang bisa terangnya itu kayak pakai mobil lain misalkan harus butuh fog lamp ya dia buat satu aja ngerapiin mobilnya mungkin hemat costnya juga gak banyak part juga partisipasi part-partnya di depannya mobil dia bisa gunain misalkan yang harusnya temannya fog lamp dia gunain untuk hal lain fitur-fitur lain yang bermanfaat tuh lihat tuh lihat tuh apa guys nyala karena gelap ini nyala lihat gila nih guys tambah jatuh cinta sama mobil jadi ya terang guys kalau bilang terang 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 mana kalau sampai jauh terang ini teman-teman jauh beneran misalkan lihat tuh sampai diterangin tuh di posisi apa ini pohon loh sampai di atas itu loh guys itu pohon sekitar 2 meter lebih loh teman-teman sampai di atas itu dia terangin ah gak tau maksudnya gimana tapi bener-bener gak ada blind spot mungkin sekarang gak pakai karena di tol mungkin nanti kalau kita di di ini di gunung apa itu biasanya mau ke Banyuang gitu apa gunung apa yang Ece juga mungkin kepakai gelap banget karena kalian takutnya mungkin ada jurang atau apa itu pasti kepakai ini di tol aja bener-bener kepakai terang banget teman-teman gila ya masa ini lihat ya kalian mau lihat fog lampnya sebentar bus 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 kayak gini guys gila gak ini tanpa fog lamp guys gila gak cuma pakai headlamp jadi dia yakin kalau pakai satu headlampnya aja dia bisa nerangin mungkin bahkan lebih terang daripada ke mobil-mobil lain yang harus pakai fog lamp lah udah lagi ditambahi sorry gak mau sebut merek kayak bar-bar mini yang proji-proji gitu tau juga aku sempet pengen juga dipasang-pasar ngebore-bore itu gak perlu nih mobil teman-teman makanya aku selalu bilang ini mobil cukup matang untuk gak usah dimodif bener gak velg sudah ganteng ukuran sudah pas proporsional dengan bentuk dan jadi antara velg profil ban tinggi naiknya ban 80-nya itu sangat proporsional sama lekukan badan atau eksterior dari modelnya Mazda ini selalu kayak gini jadi apa yang mau dimodif sekarang sekarang kayak lampu udah canggih kayak gini masa kita modif mau misalkan tengah-tengah ditambah-tambah kayak mini proje atau apa itu kan jadi kayak aneh malahan setambah rusak semua karena jujur elektrikalnya masih cukup kompleks kayak mobil Eropa jadi kayaknya gak semua orang juga bisa gak semua pengkel jadi menurutku kalau teman-teman beli mobil ini itu kayaknya sudah ya sudah mateng ini mobil apa yang mau dimodif itu karena bingung ya oke lah mungkin masih velg tapi kalau aku udah cukup sih ini velg udah ganteng juga modelnya bagus terus bahannya juga udah proper banget Toyo langsung original dari Jepang guys jadi ya ada terus kayak apa mau di remap sayang banget sih teman-teman di remap ini ini aja sudah gak kepake mesin segeri besar tadi lari 150 sudah keder teman-teman sudah agak takut aku karena karena jujur tolnya kita tuh gak gak bisa proper ya kayak tol-tol di Jerman dulu aku pernah ke Jerman tuh gila teman-teman aku dibilangin sama driverku yang pas aku ke Jerman tuh mereka bilang di Jerman tuh lari 300 tuh biasa guys katanya bahkan lari 300 kita posisi di kanan gitu ya lari 300 bisa didim-dim dari belakang mobil lain tuh sudah bisa lari 400 guys tapi memang secara infrastrukturnya mereka cara membuat jalan tolnya terus buah tengah-tengah posisi tengahnya itu ada kayak berapa meter jaraknya dikasih kayak rumput lah atau apalah mereka tuh sudah siapin itu untuk apa ya ibaratnya tuh aman gitu loh walaupun lari 300-400 km per jam itu aman jadi kepake mobil-mobil Jerman kenapa kenceng-kenceng harus kenceng karena ya bisa kepake mereka di tol bus enak bisa menikmatin bisa apa ya bisa di apa ya power of limitnya mesin kita punya mobil itu bisa dimaksimalin kalau disini gak bisa guys makanya kalau ini mau dirim buat apa tambah nanti elektriklinya rusak tambah nanti tambah gak karu-karuan buat apa kalau aku sih gak mau sih uang-uang tambah saya yang juga mobil standar aja sudah sangat-sangat cukup bahkan kelebihan ini cukupnya teman-teman terus kayak head unit apa yang mau apa yang mau dianung apa yang mau diganti sudah sangat lengkap gede kayak gini paling gak bisa netflix tuh aku juga gak mungkin nonton netflix ya bullshit lah makanya sudah sangat proper sih ini mobil terus kaca film orang lain kadang kaca film ini kan di apa ini kaca film biasanya diganti-ganti ini sudah paling tinggi V-Cool teman-teman gila gak ini dapatnya dari Mazda itu V-Cool V-VIP katanya ini sudah paling tinggi untuk tipe kaca film terbaik gak mungkin aku mau diganti kaca film lain jadi totally ini memang the best ini mobil teman-teman Mazda itu sudah buat mobil itu sangat matang hal perintiran kecil-kecil memang dia sudah pikirin jadi kita sudah tinggal beli sudah pakai selesai gak usah mikir apa-apa mikir beli pensin aja yang boros mau gimana lagi oh ada sih mungkin Mazda ini gak gak cukup bagus untuk maksudnya gini teman-teman gas cam ini agak susah teman-teman ya aku karena gak mau bongkar mungkin teman-teman yang gak yang gak sayang mobil yang mau rapi dia bisa bongkar taruh disini turun ke bawah posisi power sana cuma aku kurang suka karena ini dia bodinya interior ya interior itu kayak padet kayak rapet gitu ya jadi memang agak susah naruh dash cam teman-teman ini perlu gak perlu ya kalau aku semobil harus pakai dash cam karena bahaya sekarang jadi agak gak rapi gini aja tapi ya sudah lah daripada bongkar-bongkar aku sayang banget teman-teman aku tuh capek karena beberapa kali pengalaman udah dibongkar-bongkar masang itu ada aja yang gak pas teman-teman karena aku percaya ketika bongkar-bongkar ketika mobilnya dari pabrian itu pakai robot lah apa segala macem dengan presisi yang luar biasa ketika ditarik dan dipasang lagi kalau gak pas wah itu bisa bunyi-bunyi lagi aku capek guys ya gitu aja teman-teman mantep ini mobil guys nah ini kalau dia gak butuhin aku posisi itu terangin kiri dia gak jalan gak keluar teman-teman coba ya aku geser ke kiri dia kira-kira keluar gak keren sih ini teman-teman aku gak tau dia macennya itu harus kayak gimana gak keluar yang auto-way gak keluar auto-way tapi nanti kalau mepet bisa keluar kayak tadi keren sih terus ada kontrol fitur-fitur gak lengkap mantep lah teman-teman kayak tadi teman-teman lihat mungkin videoku tadi aku agak kecepatan aku tarik kan sampai lari 150 terus ternyata ada truck untungnya gak apa-apa aku rem-rem-rem coba remnya tadi gila loh teman-teman dari 150 turun ke 40 gak goyang di mobil itu kalau mobil lain itu sudah waduh sudah kerasa banget bodinya bakal ketarik ke depan jeduk-jeduk ini gak teman-teman gak kerasa tiba-tiba sudah 40 teman-teman ini dia nyesuaiin remnya memang mantep teman-teman makanya mungkin piringannya besar makanya kadang-kadang bingung ya Mazda Mazda di Indonesia itu kayak gak terlalu laku kalah mungkin karena memang ya repot ya teman-teman ya karena brandnya kita ini pokoknya ada brand itu mobilnya bagus gak bagus beli itu gitu guys kadang orang takut spare partnya mahal dan lain-lain padahal ya memang contoh ini ini contoh simple misalkan kayak stop lampnya tolong sayang masukin stop lampnya kayak ribbon ku dulu murah banget gak sampai 1 juta pecah ya dipikir-pikir bener murah guys memang stop lampnya kayak model lama kan cuma bolem gitu aja sama rumahnya ya wajar kalau mobil lain memang kayak Mazda gini detail ada LED-nya ada fitur-fiturnya dia lebih kompleks memang untuk partnya jadi pasti lebih mahal kayak gitu lah ya gitu lah kembali ke teman-teman lagi thank you guys thank you banget ini aku sudah ulas ya rasa berkendara gimana luar kota gimana enak kok istriku suka katanya suka banget enak jadi nanti kita test bener-bener yang bener-bener jauh guys oke ini sebelum sebelum aku tutup aku dengerin ya suara inline 6-nya aku gas dikit lihat guys dari 40 sudah 100 lebih nih guys oke guys oke jangan ngebut-ngebut ya jadi itu guys oke sampai ketemu di video selanjutnya guys bye bye